Aloha, selamat datang di Dewa Project Kali ini kita akan mereview mobil BMW paling mewah di jajarannya Ya, kita bakal mereview mobil BMW E38 735i tahun 1997 Dan pemiliknya ini adalah seorang wanita Iya, cakep gak? Cakep banget loh Serius? Udah miara seri 7, cewek lagi Wih, keren Nah, jika kalian penasaran, maka tonton video ini sampai habis Dan kita bakal undang pemilih kesini supaya dia jemput kita berdua disini Oke, kalau gitu gue WA aja ya Sip, boleh Yuk, cepetan Pokoknya kalian stay terus-terus di Dewa Project Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, RIP, mobilnya udah dateng nih RIP Mobilnya udah sampai Wih, dih Nah, mobilnya udah dateng Yuk, kita masuk ke dalam Nah, kali ini gue sudah berada di dalam mobil BMW seri 7 Milik bonita Hai Nah, jadi pemiliknya sarang wanita, bener kan? Nah, kemudian Yang bawa mobil ini adalah si Bro Danang Kebetulan Bro Danang yang bawa mobil Nah, kenapa gue di belakang? Karena gue pengen sedikit bertanya-tanya soal Apa aja sih Suka-dukanya ngerawat mobil BMW seri 7 Apalagi yang ngerawat cewe loh Karena jujur aja Jarang laki yang mau ngerawat mobil BMW seri 7 gitu Nah, sedangkan ini adalah seorang wanita Nah, mungkin gue langsung saja bertanya Waktu itu lo beli mobil ini berapa? Waktu itu gue beli mobil ini sekitar 2 tahun yang lalu ya 2017 Itu Rp. 90 juta Rp. 90 juta? Iya Harganya hampir mirip sama harga M46 ya Iya Terhitung apakah emang pasarnya sih gitu ya? Pada saat itu sih, standar rata-ratanya pas gue liat sih emang gitu Cuma kalau misalnya yang bahan-bahan sih Rp. 50 juta tuh ada maksudnya Lu waktu itu belinya di showroom? Apakah lu nyari di online? Waktu itu gue beli, ini jujur ya Gue beli itu sama temen gue yang punya showroom Maksudnya dia yang juga beli mobil Dan BU Jadi gue bisa bayar 2 kali Jadi ini tips mungkin untuk yang pengen punya BMW Tapi masih nabung Satu cari temen yang punya showroom dan lagi BU Gitu kan? Gitu kan? Gitu ya Kalau mau beli mobil murah Cari orang yang BU Gitu aja Nah kemudian gue pengen nanya Kenapa sih lo Kok memilihnya mobil BMW seri 7? Karena sebenarnya tuh dari dulu gue emang pengen Ini kan mobil BMW gue yang pertama Emang dari dulu tuh udah pengen banget Punya BMW dan spesifik seri 7 W38 ini Oke Karena ngeliat Tapi sih Menurut gue Desainnya Timeless aja gitu Mewah Dan kayak Untuk ukuran mobil udah Udah 22 tahun Ya Itu gak terasa Mobil tuanya Masih sangat nyaman Masih Oke lah Dan gue ngeliatnya itu Mewah Memang mewah Dan keliatan kok di interiornya Memang UPW banget Dan lega banget lagi disini Selonjoren pun Ada nyamu Luas bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat Nah karena gue sedikit cerita aja nih ya Gue sebagai seorang laki-laki sih Gue aja Masih memandang Kenapa gue gak mau ngambil seri 7 Dalam pikiran gue tuh Repot lah gitu kan Gue mau yang simple-simple aja Karena udah bodinya gede gitu kan Dan gue mikirnya juga Wah seri 7 perawatannya itu gak murah gitu kan Tapi Beda cerita nih Lu seorang wanita gitu kan Memilih mobil ini Dengan ya Yang dipikirkan laki-laki kayak gue gitu kan Sampai rela ngambil ini Tapi itu unik lah kalo gue bilang Iya Karena waktu gue pengen ini Terus tanya-tanya ke temen juga Ya temen-temen pada yang bilang Lu yakin ngambil seri 7 Katanya perawatannya susah Atau ribet atau gimana Iya bener Cuma ya Gue akhirnya berani Karena gue pengen banget Ya gue berani mengambil Resikonya lah Mungkin nanti gimana Karena emang udah Bener-bener suka Karena susah kalo ngelawan cewek Kalo udah BM ya Hahaha Ya gitu kan Nah kemudian gue pengen nanya Seputar perawatan nih Nah untuk Perawatan rutin Misalkan Kayak service Atau ganti oli Ganti filter udara Itu kisaran berapa sih Di BMW seri 7 Kalo untuk perawatan Sebenernya gue ga terlalu paham Ya Yang gue tau adalah Ganti oli Setiap 5.000 km Sekali Itu kue paling Abisnya Mobil ini 8 liter Oke Abisnya oli nya Tanah filter oli 1 jutaan lah Satu jutaan Oke Gitu Kaut mobil ini 2 tahun ya 2 tahun Oke Itu pernah ga ada kendala Misalkan Apalah kan Biasanya kalo di seri E39 Ataupun di E36 Biasanya kan ada aja tuh Misalnya kayak overheat Segala macem gitu kan Nah kalo di seri 7 itu Apa sih yang lo rasain Selama 2 tahun Selama 2 tahun ini Pas gue ngambil ini Sebenernya udah ada permasalahannya Itu adalah si transmisi Oke Jadi waktu itu Transmission failsafe Apalah itu program Atau gimana Itu jadi Ngejedak gitu Terus kayak Kayak Lost power aja Kayak ngunci di EJ3 Jadi gue ga bisa Ngegas tuh berat banget Oke Kayak gitu Terus Selama gue pelihara ini sih Belum pernah overheat Temperatur Temperatur aman Cuma transmisi doang sih Waktu itu PR Sampai gue yang kayak udah Udah Kayak hampir putus asa Akhirnya Tapi lama-lama Akhirnya beres di PR Oke Boleh tau ga berapa tuh Biaya benerin Transmisi Matic dari BMW seri 7 Karena Kalo di rata-rata seri 3 Biasanya tuh Kisaran Sepuluh Ke atas lah Sepuluhan Atau berapa belas gitu kan Untuk membereskan itu Tapi kalo di seri 7 berapa? Waktu itu tuh Total Total Ya total aja Total abis 20 jutaan kayaknya Wow Dan itu bolak-balik Dan clear ya Masalahnya udah ga ada lagi Sekarang Akhirnya clear Sampai sekarang belum Jangan sampe Kumat lagi Tapi ga ada duduk-duduk lagi Sekarang sih udah ga ada sih Oke Jadi sampe Jadi permasalahnya Hanya di Matic aja Tapi kalo yang perintilan-perintilan yang lain Misalkan yang sering di E36 itu kan Biasanya kayak power window lah gitu kan Tapi ini ga ada ya? Power window ku sih Yang depan Aman Aman Yang kiri Oh itu sempet bermasalah Oke Sekarang belum pernah gue coba-coba lagi sih Karena emang jarang banget Oke Di belakang Takutnya gue turunin nanti Nanti harusnya naik lagi Kai Hahaha Jadi tetap ya Permasalahan di BMW itu masih sering kayak di power window ya? Ternyata di seri 7 pun sama ya? Sama Oke Kemudian untuk Ini mobil lu pake daily? Pake daily Dan lu bawa sendiri kan? Bawa sendiri Oke Biasanya kalo mobil ini Biasanya itu kan rata-rata Bos-bos besar Zaman dulu kan Biasanya itu orangnya mau disumpirin ya Tapi ini udah perempuan Tapi bawa sendiri Oke Karena untuk bawa sendiri masih Nyaman sih Mobil ini Oke Karena Memang ga salah BMW itu selalu mengusung Yang namanya itu driver oriented ya? Sheer driving pleasure Betul banget Bener tadi Masih cukup nyaman lah Di depan Dari masuk Sebenernya jarang nih duduk Di belakang Masih nyutir terus Di belakang Sumpah nyaman banget Parah sih Legak banget Nanti Bisa diliat di video selanjutnya Video reviewnya dari Brodanang Nanti Brodanang akan menceritakan disitu Nah Kemudian Lu gabung ga sih Di komunitas BMW? Seri tujuh? Ya Gue gabung di komunitas Khusus seri tujuh Ini brotherhood of seven series Emang bener-bener untuk Pemakai BMW seri tujuh sih Oke Itu kalau gak salah singkatannya bos ya? Iya Bisa katanya mobil tewa Wajar lah singkatannya Ya karena gue gabung ke mereka sih Lebih ke apa ya Karena kan yang tadi gue sempat bilang di awal Yang si problem mobil ini Itu gue kemana-mana Karena kan cewek Gue gak punya temen dong Gue mesti ke siapa Ke siapa Sampai udah gue desperate Akhirnya gue gabung lah dengan Komunitas itu Dan bener-bener dibantuin sih sama mereka Baru tukar informasi Mengenai perawatan Gue harus kemana-kemana Kayak gitu Seneng sih Nah kalau di mobil BMW seri tujuh ini Hmm Ada gak sih permasalahan Di kelistrikan elektrik? Untuk elektriknya sih Selama gue pake ini sih masih Selama dua tahun ini aman-aman aja ya Oke Karena mungkin Gue selalu sedia Token PLN Ini nyala terus deh Electricity nya Wow Gini loh mobil BMW pake PLN Ya gue sih pake ini Sebenernya gak tau lo paham-paham banget lah Maksudnya Tapi selama pake ini sih masih Aman-aman aja sih Aman-aman aja Aman aja Tapi Overall Ngelawat mobil ini Lo berasa Mahal gak sih? Mahal sih Relatif Karena gue dari awal Gue udah dikasih tau Kalau untuk pake ini Pasti akan Mahal Jadi Oke Ternyata setelah lo pake Itu gue bilang relatif sih Relatif sih Eh eh Mahal sih Menurut gue juga Tapi ya Karena gue suka Sesuai dengan Maksudnya emang gue udah pengen mobil ini udah Lama dan emang pengen banget Jadi ya Udah hobi ya udah Nah berarti Bu nita ini adalah Orang yang Bisa dibilang Nyerima apa adanya yang nyerang Iya Bener Iya Kalo udah suka banget gitu kan Susah ya Iya gak sih Jadi mau gimana pun juga ya Udah kuterima aja Kalo udah suka Oke Hati-hati sih Yang nonton cowok-cowok nih Nanti pasti pada mintain kontak gitu ya Nah kemudian Gue pengen nanya lagi nih Untuk pajak mobil ini berapa sih? Seri 7 Untuk mobil ini tuh Mobil tahun 1997 Pajatnya 2,6 2,6 2,7 Oke Lumayan ya Gak terlalu mahal banget gitu kan Iya Makanya gue carinya emang gak mau yang mahal-mahal Hehehe Nah karena mobil ini dipake buat daily Nah lu tau gak sih Rata-rata konsumsi bahan bakar yang Selama lu pake itu berapa sih Kisarannya satu banding berapa? Sekitar Satu Satu lima kaya Satu empat satu lima Buat dalam kota Satu empat satu lima Kalau luar kota Belum pernah Belum pernah Oke Sekalian aja gue nanya Lu pernah gak sih? Paling jauh bu mobil ini Sampai mana? Paling jauh bawa mobil ini tuh ke Tanggerang Hehehe Sama ke Mogor Udah Itu paling jauh Gue gak berani jauh-jauh Karena Takut ya Oke Kemudian ada lagi Yang pengen gue tanyakan Yaitu adalah Gimana sih suka dukanya Ngerawat mobil BMW C7 ini? Sukanya dulu Sukanya dulu Sukanya Unik Itu tadi yang gue bilang Misalkan mobil ini tuh Untuk ukuran mobil berumur 20 tahun 22 tahun Seperti Itu masih sangat nyaman banget Untuk dipakai Oke gitu Terus Apalagi ya sukanya? Kalau gue parkir di Kalau gue parkir di Mall-mall gitu ya Untuk VIP parking tuh Dikasih mulu Oke Kalau gue naik Brio atau yang lain tuh suka Gak boleh parkir gitu Masih Walaupun tahun 1997 Berarti masih keliatan mewahnya gitu kan? Masih agak seger nih orang kita ngeliat Iya gitu Jadi masih dihormatin ya Iya Gak keliatan kayak mobil tua lah Masih ada Masih elegan mewahnya tuh masih Terlihat Sampai Itu sukanya? Ada lagi gak sukanya? Sukanya apalagi ya? Mudah sih Sukanya apa? Suka diliatin cowok-cowok? Gak juga Gak juga Oke itu sukanya Sekarang berbicara soal dukanya Dukanya apa? Dukanya cari parkir agak susah Kalau di Indomaret Karena Jadi sebenarnya parkirnya Harus bisanya dua mobil Oke Gue Parkirin tuh sendiri kan Jadi parkirnya 5000 Kalau di Indomaret Atau di Alphaman Wajar lah Karena ini Dua mobil Jepang Iya 5 meter kan nih Jadi Oke Dua mobil biasanya Ada lagi gak dukanya selain ini? Dukanya Ya lewat jalan-jalan sempit Tuh Agak-agak PR aja Oke gitu Bener banget Udah sih gitu aja Dukanya Nah lu sebagai seorang wanita nih Gue pengen tau Lu pernah bawa mobil ini Paling kenceng itu berapa? Paling kenceng paling 160an Masih 160an ya? 160an Oke Selebihnya Takut Lalu 60 aja pak Nggak bisa 160 ya? Oke Nanti gue yakin Jadi itu jarang banget Karena kan Itu paling malem-malem di tol Kalau lagi bete Motor motor aja Baru bisa gue Geber di sleep do Siap Geber bahasanya Siap Terus sebagai seorang wanita gitu kan Kalau gue bilang Bisa bilang sebagai wanita karir gitu kan Biasanya seorang wanita karir itu orangnya nggak mau banget repot Gue bisa bilang seperti itu Karena rata-rata cewek seperti itu sih Oh gitu loh Nah yang pengen gue tanyakan itu Kenapa sih lu memilih mobil ini? Kenapa nggak Karena ada yang nggak terlalu repot Ada yang kayak E36 gitu kan Yang bodinya Standar lah gitu kan Nggak terlalu besar Dan nggak terlalu kecil juga Perawatan juga Masih mending lah Agak lebih mudah Karena Kayaknya Kalau misalkan Kayak mobil seri 3 Seri 5 Untuk cewek yang bawa tuh Masih ada lah Masih banyak gitu Ada Tapi kayaknya untuk seri 7 Kayaknya gue ngeliat jarang ya Mungkin orangnya nggak suka yang Sukanya yang unik-unik Nggak terlalu suka yang mainstream Jadi Akhirnya gue Ya Pilih ini Karena emang waktu itu kan gue nonton Transporter Atau mobilnya Cool Terus ya udah Akhirnya Gue pilih ini Biar unik aja sih Jadi biar unik ya rasanya? Oke Jadi Bonita ini supaya dia menjadi cewek unik Unyuk dan unik Unik Sekarang gue balik tanya ke Bro Arief ya Udah lama jadi Reviewer BMW di Youtube? Baru Baru Udah lama di Jakarta Pak? Baru juga Saya dari alam lain Dari alam baka Dari alam baka Jadi Kesimpulannya adalah Gue ngerasa duduk di belakang mobil BMW Seri 7 ini Itu feelnya nyaman banget Dan Kedap akan guncangan juga Gitu lah Dan bener-bener Kedap banget suaranya dari luar Di luar itu hampir Hampir Gimana ya Samar-samar lah Sangat kedap jauh dibandingkan dengan E36 Dan E39 Seperti itu beda Dan Berasa banget Lebih nyaman juga Dari segi fiturnya juga Kalau gue lihat Sangat memanjakan para Penumpang Penumpang Ya Khususnya yang duduk di belakang lah Oke Dan Intinya gue ngerasa Kayak Jadi pos Oke Itu aja mungkin yang bisa gue interview Soal Mobil BMW seri 7 Dari Wanita langsung Terima kasih Ya Sekali lagi gue sangat meng-appreciate Yang gila loh Seorang wanita Miara BMW seri 7 Dan itu Wow lah Bener seperti yang wanita bilang Dia pengen unique Dan bener itu Unique menurut gue Karena Langka Bisa dibilang Itu aja Interview kita Pada hari ini Jadi Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Dan Subscribe channel kita Jangan lupa Di bawah Di bawah Oke Sekian dari gue Arief Terima kasih sudah menonton Dan Bunita Bunita Hahaha Makasih guys Thank you Terima kasih banget DWA Project Besok lagi ya Interview Hahaha Nah intinya Untuk Secara detail Buat review mobil ini Apa aja sih Fitur-fiturnya Yang ada di dalam mobil ini Nanti akan dijelaskan Pada video review Yang akan dilakukan oleh Brodan Pokoknya buat kalian Stay tuned terus Di DWA Project Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih